Berada di pojok pintu kedatangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, inilah Galeri UMKM Jawa Tengah. Outlet besar ini menjajakan berbagai macam ragam panganan pasar yang khas asal provinsi Jateng. Menariknya, para pengrajin UMKM tak dikenai biaya sepeser pun jika ingin menjual produk di sini. Kalau ini dibandingkan dengan tenan lainnya, insya Allah jauh lebih murah di sini. Karena UMKM tidak dipungut biaya apapun di sini. Ini biaya sewa, biaya apapun masih dibebankan oleh pemerintah provinsi. Masih beban dari APBD. Untuk sewa operasional semua masih beban APBD. Sampai kapan? Mungkin harapan kami nanti ke UMKM sudah kuat berdiri, mungkin tahun ketiga kita lepas. Gerai UMKM Jawa Tengah ini resmi dibuka Rabu sore untuk mendorong dan mempromosikan produk lokal ke kancah internasional. Ada 825 produk yang dijual, mulai jamu seharga 15.000 rupiah sampai kerajinan seharga 52 juta rupiah. Maka sekarang kita buat struktur harganya agar tidak terlalu kemahalan. Kita meminta nanti bantuan dari Angkasa Pura, bantuan dari pola perpajakannya agar mereka nanti bisa menjual dengan harga murah. Sehingga perputarannya bisa laku dan konsumen semua. Nanti kita, satu tahun akan kita evaluasi aja seperti apa. Di galeri UMKM Jawa Tengah, pengunjung juga dihibur replika gubernur dan wakil gubernur Jateng minum kopi di dekat galeri UMKM. Mereka dapat berselfiria atau sekadar mengabadikan cangkir yang melayang dalam replika tersebut. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.